Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kembali lagi ke channel kreatif 12 Nah pada video kali ini saya akan membagikan tips Bagaimana cara memperbaiki Remote dari alarm mobil yang tidak bisa digunakan Oke seperti apa langkahnya kita simak video berikut ini Sebelum kita lanjut Bantu channel ini berkembang dengan cara menekan tombol subscribe Aktifkan semua notifikasi loncengnya Like video ini Serta share ke sosial media kalian Nah ini adalah kuncinya Jadi sekitar 1 minggu yang lalu saya mengganti baterainya Bisa dipakai Dan 2 hari ini kembali lagi gak bisa dipakai Dan sekarang kita buka dulu Isi dari remote nya Ini untuk membukanya tinggal kita Buka aja dari sela-sela ini ya Kita bisa pakai kuku Kalau memiliki kuku Kalau gak punya kuku bisa pakai obeng Atau alat memotong kuku Dan ini adalah IC nya disini Oke jadi ini kemarin sudah saya bersihkan IC nya Menggunakan ini ya Minyak kayu putih Dan sekarang ini terjadi masalah lagi Dan setelah saya perhatikan disini Ini ya Ini kalau dari kamera gak kelihatan ya Tapi kalau nyata kelihatan Ini keraknya ini masih ada ini Terjadi gumpalan kerak lagi Jadi kemarin sebelum saya ganti baterai Ini sangat kotor sekali ya Kerak warna hijau Dan disini memang kemarin sudah saya bersihkan Dan ini muncul ragi disini Coba kita bersihkan kembali Jadi korosi ini saya juga belum tahu asalnya dari mana Jadi kemarin saya pasang baterai Saya bersihkan Kemudian saya pasang kembali gitu aja Dan ini Pernya ternyata masih ada keraknya lagi Untuk membersihkan bisa menggunakan Bantuan amplas ya Karena saya disini gak ada amplas Jadi saya konsol pakai minyak kayu putih Dan juga pakai kuku Ini juga sama saja bersih Bisa bersih dia Oke udah keangkat ini kotorannya Udah keangkat dan untuk membersihkan IC nya disini Ini karena tombol yang sebelah sini Itu gak bisa bunyi Jadi kemarin ini sempat gak fungsi lama Jadi saya hanya bisa unlock Untuk locknya gak bisa Jadi kemarin saya membersihkannya Pakai minyak kayu putih yang saya Teteskan ini ke Dalam Ininya Tombolnya disini Jadi dia akan meresap ke dalam tombol Dan membersihkan Bagian dalam dari tombol itu ya Ini kita bersihkan Juga Gunakan minyak kayu putih Gak apa-apa ya Karena ini minyak kayu putih itu Bahannya natural atau alami Oke sudah bersih disini Dan sekarang kita coba pasangkan kembali baterai nya Ini kelihatannya Kendur ya Oke jadi ini Kurang kenceng menurut saya Dan korosi dari Negatif ini Yang pair ini mungkin Diakibatkan kurang kenceng ya ini Jadi kita geser aja disini Biar dia kenceng Biar rapat nanti baterai nya Kita pasang Wah ini udah rapat dia Oke Sudah bisa menekan Seperti ini ya Untuk negatifnya Dan ini adalah untuk positifnya Untuk kita pasangkan ke casingnya lagi Kita masukkan saja disini ya Kemudian kita tutup Pastikan sampai bunyi Klik ya Sudah rapat Kita cek dulu di Kendaraan kita sekarang Kita cek dulu coba Sudah bisa ya Ini adalah posisi lock Kemudian kita unlock Juga sudah bisa Kita cek panic mode ya Oh sudah bisa Oke jadi ini bukan hazard Ini adalah panic mode Atau mode untuk menyalakan alarm Ini karena saya matikan Bunyi dari Toanya Jadi kita tidak bisa mendengar suaranya Hanya bisa Mendengar bunyi Dari kunci Pintunya Oke sekian dulu video dari Saya See you on the next video Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.